Halo anak-anak, kita jumpa dalam video pembelajaran tematik kelas 4 Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 5 tentang pahlawanku dan subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan Dalam materi kelas 4 kali ini, kita akan membahas pembelajaran 1 dengan bahasan bahasa Indonesia dan IPS Anak-anak mungkin sering mendengar istilah pahlawan Ada banyak pahlawan yang kita kenal di negara ini ya Seperti Soekarno, Bung Hatta, Sudirman, Cudnyadin, Tegu Uma, dan lain-lain Nah kemudian, apa itu pahlawan atau siapa yang disebut pahlawan? Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama Biasanya orang-orang yang berani untuk berkorban bagi orang lain, bagi sesama, itu sering kita sebut juga sebagai pahlawan Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih itu merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan Dan untuk menghargai mereka yang sudah berjuang memerdekakan negara ini Maka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari Sikap kepahlawanan ini juga sebenarnya sudah tercermin dari perbuatan beberapa raja di kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam di masa lampau Mari kita ikuti tentang Purnawarman Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan terumah negara pada tahun 395 Masehi Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya Ia membangun saluran air dan memberantas perompak Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon Dua tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai Sehingga menjadi subur dan ladang para petani tidak pernah kekeringan pada saat musim kemarau Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan tarumah negara Untuk memerangi bajak laut yang meraja lela di perairan barat dan utara kerajaan Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak Keadaan menjadi aman Rakyat di kerajaan tarumah negara Kemudian hidup aman dan sejahtera Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan tarumah negara kepada Raja Purnawarman Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti Yang dikenal sebagai prasasti Ciarute Nah anak-anak setelah mendengarkan cerita tentang Purnawarman Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan bacaan yang terdapat dalam buku tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 Jadi tidak perlu dikerjakan langsung kita bahas saja disini ya Kita lihat dari nomor 1 Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah Membuat saluran air yang dihubungkan dari sungai Citarung, Jawa Barat Itu yang pertama, yang kedua beliau selalu berjuang untuk rakyatnya Yang kedua, yang ketiga Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan tarumah negara Untuk memerangi bajak laut Jadi sebenarnya ada tiga yang terlihat dalam cerita tersebut Yaitu dengan membuat saluran air Kemudian selalu berjuang untuk rakyatnya Dan juga berani memimpin angkatan lautnya untuk memerangi bajak laut Nomor 2 Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah Berani dan pantang menyerah Memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya Disini terlihat sikap kepahlawanannya ya Dia berkorban untuk rakyatnya Yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan tarumah negara Atas perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman Apa yang dirasakan rakyatnya Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat tarumah negara adalah Karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai Sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan Rakyat di kerajaan tarumah negara kemudian hidup aman dan sejahtera Disini juga ada tiga poin penting ya Yaitu ladang milik mereka memiliki air dan tetap subur Sehingga tidak kekeringan pada musim kemarau Kemudian keadaan menjadi aman karena perompaknya dikalahkan Dan juga kehidupan mereka aman dan sejahtera Itu yang dirasakan oleh rakyat kerajaan tarumah negara Kemudian nomor empat Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan tarumah negara Jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan Jika kerajaan tarumah negara tidak dimimpin oleh raja Purnawarman Yang memiliki sikap kepahlawanan Kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera Karena tidak ada yang memperbaiki saluran air Dan memberantas perompak Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut Nomor lima Ceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban-jawaban Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada Runtut dan menggunakan rejaan yang benar Ini sebenarnya ada bisa bebas ya Bisa bermacam-macam Tetapi disini bapak contohkan Merangkum dari jawaban-jawaban yang ada diatasnya Ini contoh menceritakan kembali Raja Purnawarman adalah raja kerajaan tarumah negara yang hidup di masa kerajaan Hindu Karena raja Purnawarman Rakyat kerajaan tarumah negara hidup aman dan sejahtera Raja Purnawarman adalah raja yang berani melawan kejahatan Pantang menyerah dan cinta rakyatnya Karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya Beliau memimpin armada laut untuk menumpas perompak yang raja lelah Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan tarumah negara kepada raja Purnawarman Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciarudun Ini adalah contoh menceritakan kembali Jadi tidak perlu sama persis Ambil poin-poin pentingnya saja dalam rangkaian cerita tersebut Oh iya, disini ada istilah perompak Perompak itu adalah sebutan untuk para penjahat yang merampok atau merampas barang-barang orang di laut atau di perairan Kalau di daratan bisa disebut perampok Kalau di perairan atau di laut itu biasanya disebut perompak Peninggalan Jadi para pahlawan itu tidak hanya meninggalkan benda bersejarah saja Tidak hanya meninggalkan candi, tidak hanya meninggalkan museum-museum dan lain-lain Akan tetapi Pemikiran atau nilai-nilai juga bisa mempengaruhi masyarakat Contohnya ya Contohnya itu raja Purnawarman Raja Purnawarman memiliki nilai sikap suka memenuhi orang lain Dalam hal ini rakyatnya ya Itu yang bisa kita tiru Sebenarnya selain raja Purnawarman Ada banyak juga contoh-contoh pahlawan di jaman kerajaan Nanti akan kita lihat satu per satu Yang pertama Ada yang tahu ini pahlawan siapa? Nah ini adalah Raja Balaputra Dewa Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Yang pertama Membantu armada laut yang kuat Membangun armada laut yang kuat Yang kedua Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa Sriwijaya mengalami masa kejayaan Jadi Balaputra Dewa ini adalah Raja di Kerajaan Sriwijaya Yang ketiga Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali Telah mendirikan vihara di Nalanda, India Bagi pelajar-pelajar nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda Jadi pada saat itu Pemuda-pemuda di rakyat dari Kerajaan Sriwijaya itu Ada yang dikirim ke India Untuk belajar agama Buddha ya Nah disana Itu didirikan avihara bagi mereka oleh Raja Balaputra Dewa Kemudian yang keempat Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat Sikap yang dimilikinya berani tegas dalam pemimpin Ini adalah perjuangan dan sikap pahlawan yang bisa kita tiru juga Kemudian yang berikutnya Nah ini Ini udah ada tulisan ya Sultan Iskandar Muda Kira-kira perjuangan apa yang sudah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda Pertama Memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaysia Sultan Iskandar Muda ini tokoh Raja di Kerajaan di Aceh ya Kemudian yang kedua Aceh mengalami masa kejayaan Karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam Bahkan sampai sekarang Aceh itu salah satu provinsi dengan jumlah umat Islam terbanyak Dengan julukan Serambi Mekah Itu provinsi daerah istimewa Aceh Kemudian yang ketiga Sultan Iskandar Muda adalah orang yang gigih, pemberani, dan rela berkorban Oke yang berikutnya ya Disini ada tokoh pahlawan Nah ada yang tau ini siapa? Ini adalah Sultan Hasanuddin Terus perjuangan apa yang sudah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Yang pertama Sultan Hasanuddin sangat gegah berani dalam melawan VOC VOC itu adalah penjajah Belanda ya Jadi VOC itu adalah pemerintahan Belanda di Nusantara Kemudian Beliau berani mengorbankan seluruh hidupnya Seluruh kesenangannya Bahkan kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negara Karena Sultan Hasanuddin ini adalah kelompok orang kaya ya Jadi sebenarnya dia bisa bersenang-senang dengan kemewahannya Tetapi dia gunakan itu untuk membela kehormatan bangsa dan negara Yang ketiga Beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah Dan sikap kepala wananya adalah didih, berani, dan rela berkorban Tokoh yang berikutnya ini adalah dua tokoh dari satu kerajaan terbesar Termasuk kerajaan terbesar di Nusantara Yaitu Kerajaan Majapahit Dua tokoh ini adalah Gajah Mada dan Hayam Murug Terus perjuangan apa yang telah mereka lakukan? Gajah Mada dan Hayam Murug telah berhasil mempersatukan Nusantara Jadi kerajaan-kerajaan yang tadinya terpecah-pecah ada banyak kerajaan Dalam masa pemerintahan Gajah Mada dan Hayam Murug Kerajaan Majapahit itu bisa merangkul Atau mungkin dengan cara pada saat itu mengalahkan kerajaan lain Dan kerajaan yang kalah itu menjadi daerah kekuasaannya Sehingga Majapahit menjadi besar ya Dan Gajah Mada dan Hayam Murug itu berhasil mempersatukan beberapa kerajaan Sehingga menjadi satu wilayah namanya Nusantara Gajah Mada adalah mengembang tugas dan tanggung jawabnya Baik, tadkala masih menjadi prajurit, patih hingga panglima perang Jadi selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Mulai dari prajurit Setelah dari prajurit naik menjadi patih Setelah patih naik menjadi panglima perang Itu dia selalu bertanggung jawab Tadkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti Ketika kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanagara beserta keluarganya Ini bukti bahwa Gajah Mada bukan orang sembarangan Dia adalah pahlawan yang berjuang, berani, kemudian rela berkorban Demikian pembahasan tema 5, tema 1, pembelajaran 1 tentang pahlawan Semoga dengan ini anak-anak bisa lebih mencintai dan bersikap Seperti para pahlawan yang sudah mendahului kita Terima kasih, selamat belajar, salam sehat selalu